Intro Lagi-lagi, dugaan ada kebocoran data pribadi milik keluarga Indonesia terjadi. Kali ini 1,3 juta data para pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card atau e-Hack. Padahal e-Hack merupakan aplikasi milik Kementerian Kesehatan yang digunakan sebagai alat penelusuran pergerakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Seperti dilansir dari CNN Indonesia, dugaan kebocoran data ini pertama kali dungkap peneliti cyber dari VPN Mentor. Tim peneliti VPN Mentor, Nom Rotom dan Ran Lokar, membiarkan tereksposnya data pribadi lebih dari 1 juta pengguna e-Hack. Data meliputi ID pengguna dan data pribadi lainnya, seperti nama lengkap, foto, dan bahkan nomor kartu tanda penduduk atau KTP. Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan data yang bocor tersebut adalah data warga yang sudah tidak digunakan dalam aplikasi e-Hack dan peduli lindungi. Dan data warga yang saat ini berlaku di aplikasi peduli lindungi berada dalam pusat data nasional. Dugaan kebocoran data itu terjadi pada sistem e-Hack yang lama yang sudah tidak terpakai lagi. Sedangkan untuk e-Hack yang baru, yang terintegrasi dengan peduli lindungi, saat ini dalam keadaan aman dan terlindungi karena juga berada di pusat data nasional di bawah Kementerian Komunikasi. Kepada CNN Indonesia, Kementerian juga menegaskan saat ini proses investigasi atas dugaan kebocoran masih berjalan. Bila terbukti ada pelanggaran hukum, maka kasus ini akan dialihkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti. Di lain pihak, keluarga kembali mempertanyakan keamanan pengelolaan data oleh pemerintah. Founder Sistem Analis Media Sosial Ground Emprid, Ismail Fahmi menyayangkan hal ini karena data pribadi tersebut rentan disalahgunakan. Kita tidak tahu mitranya ini siapa misalnya. Kalau mitra ini, ini datanya kan besar sekali. Data tentang pribadi, kemudian traveling, kemudian histori dia ke rumah sakit, mungkin ke hotel dan seterusnya. Itu data sangat kaya, sangat bermanfaat, itu bisa digali lagi untuk pemanfaatan bisnis mungkin, atau mungkin untuk kejahatan. Saya tidak yakin, pasti mempunyai kejahatan lah ya, karena ini mitra pastikan baik lah ya. Tapi untuk keperluan-keperluan yang lain, di luar keperluan yang kita, saya misalnya sebagai user, itu inginkan. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi lagi? Ismail mengatakan selain mendesak DPR untuk mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sebagai payung hukumnya, pemerintah pun perlu menegaskan adanya klausul pertanggung jawaban atas syarat dan ketentuan yang diisi oleh setiap pengguna aplikasi. Yang kedua paling tidak ini, keseriusan ini bisa ditunjukkan dengan menunjukkan tanggung jawab. Benar-benar tanggung jawab, oke, publik, silahkan gunakan, tolong gunakan, dan kami akan jaga datanya. Kita akan manfaatkan benar-benar, tidak ada mitra, hanya kita yang pakai, dan kalau seandainya ada kesalahan, misalnya gini, kita akan tanggung jawab, misalnya gitu. Nah, itu gentleman. Tim Liputan, CNN Indonesia.